Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Selamat pagi, marilah kita membuka ibadah bagi kita Meredemahita Sian Ede Nomor 660 Pitu Ayat Sada Sahatu Ayat 2 Yisema akka panabi dina Yesus Tuhan Menglamasak akka eme di ladang ni Tuhan Jisus go manjohamunak morfatur gotiloni Yisema namangalusi suru awdison doa Nang peso tari parlau manang tu luat nadam Dohot ma posi tindami di Tuhan Yesus Nang toho didokrohamu Neng masi hapo sanho Saibbe lehon madirimu Tuhara jaon daimu Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapak Dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu Amin Yang menjadi nad serendungan bagi kita pada hari ini Jumat 2 Oktober 2020 Diambil dari kisah para rasul pasal yang ke-22 Ayat yang ke-15 Demikianlah bunyinya Sebab engkau harus menjadi saksinya Terhadap semua orang Tentang apa yang kau lihat Dan yang kau dengar Rencana dan perlakuan yang jahat Yang dilakukan Saulus Seorang jahudi Yang lahir di Tarsus Tanah Kilikia Dan dididik di bawah pimpinan Gamaliel Dalam hukum nenek moyangnya Seorang yang giat bekerja bagi Allah Kita boleh baca itu dalam ayat 3 sebelum nad serendungan ini Tetapi Saulus yang fanatik akan kejahudiannya Melakukan pengejaran dan penganiayan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Sang Juru Selamat Akhirnya ditangkap Tuhan Yesus dia menjadi rasulnya Ketika dia mendekat ke damsik Dan menderita Demi menyampaikan dan menyaksikan Yesus Kristus Itulah Tuhan dan Juru Selamat Kepada bangsa-bangsa yang di luar jahudi Bangsa yang tidak mengenal Tuhan Atau bangsa kafir Ketika ia ditangkap Yesus Dia menjadi berubah nama Menjadi Paulus Dan ia ditetapkan menjadi saksi Yesus Kristus Memberitakan apa yang dia lihat dan dia dengar Sesuai nats hari ini Pengalaman perjumpaan Saulus dengan Tuhan Yesus Yang menjadi Paulus Ini adalah merupakan kesaksian Yang membawa kita kepada pengenalan Akan kasih dan besarnya kuasa Tuhan Dan anugerahnya Melalui nad serendungan ini Mengingatkan dan mengajarkan kepada kita Pribadi dan lepas pribadi Bagaimana pengalaman rohani kita Berjumpa dan bersama Tuhan Yesus Dalam perjalanan hidup kita Apakah kita merasakan anugerah Dan besarnya kasih Allah Dalam hidup kita Di tengah-tengah berbagai keberadaan Yang kita alami dalam hidup ini Paulus yang telah memberitakan Yesus Kristus Ketengah-tengah bangsa-bangsa Yang tidak mengenal Allah Dalam kasihnya di dalam Yesus Kristus Turut menderita dan mengalami Kesulitan hidup Memenuhi panggilan dan tugasnya Sebagai saksi Yesus Kristus Kita pun pada masa kini Dipanggil menjadi saksi-saksi Yesus Kristus Di tengah-tengah dunia ini Dengan keberadannya Dalam masa yang sulit ini Untuk itulah Marilah kita senantiasa Meminta kekuatan Kepada Tuhan Yesus Karena Tuhan Yesus yang mampu Memberikan kekuatan kepada kita Tanpa Tuhan Yesus Kita tidak dapat berbuat apa-apa Yohanes pasal 15 ayat 5 Amin Kita berdoa Tuhan Allah yang maha pengasih Dan maha penyayang Melalui firmanmu ayat hari ini Engkau mengingatkan kami Bagaimana Paulus Yang semulanya membenci orang-orang Kristen Mengejar orang-orang Kristen Menganiaya Tetapi karena kasih anugerahmu Engkau menangkap Dan menunjukkan dirimu Ya Tuhan Yesus Kepada Saulus Yang menjadi Paulus Dan dia menjadi Engkau tetapkan Memberitakan Injil Bagi orang-orang kafir Yang tidak mengenal engkau Menjadi mengenal engkau Kami juga termasuk Bangsa-bangsa Di luar orang Jahudi Bangsa kafir Dengan kasih karuniamu Melalui pekerjaan para penginjil Kami telah mengenal engkau Engkau lah Tuhan dan Juru Selamat Firman ini Mengingatkan kami Akan kasih setiamu Di dalam segala perjalanan hidup kami Bagaimana pengalaman rohani Paulus Akan kasih setiamu Demikian juga kami Merasakan di tengah-tengah Perjalanan kehidupan kami Kami boleh hidup Kami boleh berjalan Itu semua Karena anugerah dan pengasihanmu Kami juga menyampaikan kepada engkau Tuhan Tolonglah Saudara-saudara kami yang terkabar Kabar oleh pandemi Corona Tolong saudara-saudara kami Yang terpapar Kena sakit penyakit Tolong Kami Tuhan Di tengah-tengah Perbagai Pergumulan hidup kami Pribadi lepas Pribadi Keluarga Masyarakat Bangsa dan negara kami Tolong kami Lepaskan kami Dari segala Kesulitan itu Kuatkan kami Mampukan kami Juga menyaksikan Kebesaran kasihmu Dengan kuat Kuasa rohmu yang kudus Tuhan ampuni Segala dosa Dan kesalahan kami Engkau lah Senantiasa Menyertai kami Di dalam Anugerah pengasihanmu Dengan kuasa Rohmu yang kudus Terimalah Tuhan Doa kami ya Tuhan Di dalam kasihmu Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru selamat kami Amin Terima kasih